Hai halo welcome back to my channel sejarah biru bersama langit biru jadi hari ini gua mau bikin video informasi ya sebenarnya video ini berada kan ya jadi tadi malam nih gua ada di whatsapp grupnya sharing corner gua dibagi suatu berita ya tentang fitnah dan hoak dari seorang youtuber terhadap Ustadz abul sobat dan Ustadz Adi Hidayat sebenarnya berita ini sering gua lihat ya di TV cuman gua itu orangnya enggak enggak ya berita-berita itu jadi enggak enggak ya gua dengerin gua dengerin ada fitnah gini-gini ya udah lama kan itu mungkin 23 hari yang lalu ya empat hari yang lalu tapi gue baru bisa mengh hari ini gitu sama temen-temen ternyata youtuber itu dan channelnya gue kenal gitu dulu ya terkenallah di sharing corner terkenal channel ini ya dulu bahkan kita sempat apa ya meripot channel ini karena melakukan fitnah terhadap Dayana kalau nggak salah dulu itu ya jadi rame banget dan satu lagi saya inget banget dia itu mengkloning channelnya Sukri saya baru inget dan saya udah konfirmasi ke Sukri iya bener Bang ini channel orang yang pernah mengkloning dan saya dulu pernah diminta bantuan sama Sukri untuk merepot akun ini akun yang dia kloning gitu ya tapi untuk untuk lebih jelasnya mungkin kalian bisa tanya Sukri karena itu udah lumayan lama ya tiga bulanan yang lalu jadi saya agak-agak lupa tentang channel ini gitu ya tapi di SC itu rame banget karena saya orangnya nggak pedulian sama channel lain jadi saya cuman inget nama channelnya dan dia bermasalah dengan SC dulu gitu jadi SC dulu sempat disuruh dislike sama teman-teman gitu ya untuk akun-akunnya gitu dan saya juga enggak 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 tahu peduli lah dengan gitu-gitu jadi saya baru enggak enggak sekarang setelah dikasih berita itu gitu sama teman-teman di sharing corner dan kenapa saya ada di akunnya koh steven ya jadi koh steven ini mu'alaf ya dia punya pendiri mu'alaf center kalau nggak salah dan punya channel YouTube Horizon kalau nggak salah juga saya pernah sering nonton video-videonya dan dia memang orangnya tegas sekali ya tegas sekali dalam masalah agama pelecehan terhadap agama terus tentang mu'alaf dia tuh sangat tegas sekali dan dia sangat garang sekali sebenarnya sebenarnya keturunan seorang keturunan yang mu'alaf gitu ya tapi dia memang saya akui jempol dia keberaniannya sangat-sangat sangat berani ya dia biasanya dia samperin orang-orang yang seperti gini nih orang-orang seperti ini pasti disamperin sama dia sama koh steven ini ya jadi ini beritanya jadi beritanya jadi bukan saya yang mengarang-arang ada orang yang dicari dia ini dan kebetulan ini bener-bener saya waktu di dulu mencuri mencari gitu siapa sih pemilik channel Marta si tulis ini gitu ya dan saya ketemu memang akun ini nih akun Marta di sini dan saya lihat dia memang dia ada foto dia sedang beli mobil gitu ya sedang beli mobil lah wah ternyata pendapatan dia selama ini besar sekali di YouTube ya kadang saya lihat video-videonya itu bisa sampai ratusan ribu ratusan ribu reviewer bahkan ada yang sampai jutaan gitu ya karena memang thumbnailnya itu sangat menurut saya fitnah dan itu jadi orang buat penasaran dan mungkin dia ketagihan gitu ya ketika dia nge-fitnah dengan kata-kata thumbnail itu banyak yang datang ketika dia pakai thumbnail yang biasa-biasa aja tuh nggak ada yang datang nah seperti itu memang godaan ya godaan bagi para youtuber jadi ketagihan nanti dia misalnya gua nge-fitnah ini nih padahal beritanya belum tentu clear ya seperti Udayana dulu dia wah gede banget bahkan Sukrila pernah berseloroh pada saya gitu ya enak ya bang bikin channel haters enak ya bang bikin channel kalau kayak gini kayak sim si tulis ini dulu gitu ya sekali upload bisa minimal seratus ribuan nah kita katanya sekali upload berapa gitu kan itu juga udah capek-capek kita apa deh ngumpulin data supaya beritanya jadi bener gitu bukan asal-asalan nah ini saya lihat cuma nempelin kata-kata yang kontroversi terus dalamnya juga sama aja cuma ngomong-ngomong sama kita juga tapi view-nya ini banyak banget gitu ya dan saya bilang enggak lah krik kita itu nge-youtube itu kan bukan sekedar apa kalau saya pribadi saya nge-youtube itu ya hobi aja tapi itu pun hobi pun saya rem saya punya punya apa ya punya batasan gitu untuk tidak mengupload hal-hal yang tidak ada datanya gitu ya hal-hal yang ngarang-ngarang hal-hal yang macam pun apapun itu biasanya saya saya batasi di video-video saya gitu ya jadi hanya menampilkan video-video yang mudah-mudahan punya data gitu ya nah gitu dan dan saya inget banget ya orang ini Facebook ini dan memang dia memang dia tapi sebenarnya dia nge-uploadnya bukan di channelnya si tunis kalau nggak salah ya di channelnya apa ini channel isu politik dan channel apa gitu kalau nggak salah tapi di si tunis video juga punya upload uas selingkuh istri menangis ini kan provokasi sekali nih ya orang pasti kesinilah ini bayang ini provokasi seperti ini tidak jadi nyata cuman diberitakan seperti ini ya istri uas paling aneh sedunia ini aduh menurut saya mengejutkan uas nikahi gadis 20 tahun terbongkar semua dan ini dia promosiin di channel youtube eh di ininya dia ya di Facebook ini ya di Facebook dan channel ini yang dipromosiin tapi dia saya udah lihat tadi apa ya dalihnya ya jadi klarifikasi dia dia bilang dia bukan yang punya akun itu tapi terbongkar jejak digital itu agak susah woh walaupun kamu hapus juga jejak-jejak digital ada bisa ada orang bisa ngegali jejak digital ya jadi jejak digitalnya Martunis ini di Facebook dia mempromosikan youtube-youtubenya channel-channelnya dia gitu dan salah satu channelnya dia ini yang channel yang memprovokasi channel yang memperlintikan tentang hoak ya gitu ya jadi eh kasus uas dan Ustadz Adi Hidayat itu memang kasus ini ya bro hoak tentang pembelokan dana palestina pengumpulan donasi palestina dan ini juga saya pernah rasakan juga ya kemarin-kemarin ya dan tentu ini fitnah besar ya kalau kalian nggak punya bukti ya itu jangan sekali-sekali kalian menuduh di media sosial dan itu bisa jadi bukti bahwa kalian memfitnah bahwa kalian apa namanya membuat orang tidak nyaman gitu ya itu bisa dilaporkan bro kecuali kalian punya bukti itu langsung aja kepolisian saya juga berani kalau misalnya siapapun yang memfitnah saya nih membelokkan donasi teman-teman ya silahkan punya bukti kepolisian jangan memfitnah kalau udah jadi seperti ini nih tangan kalian itu ibaratnya mulut harimau gitu ya jadi kalian bisa bisa apa ya cuma iseng-iseng gitu memfitnah orang supaya gue dapet like, komen itu nggak berkah banget bro buat apa sih buat apa gitu ya kalau kalian benci sama saya cat aja saya saya ada di sharing corner gitu ya cari saya pasti orang-orang nunjukin ini loh whatsapp saya kalian boleh maki-maki saya disitu ya ketimbang kalian nulis yang nggak bener ini akan terjadi seperti ini ini kan orang youtuber ini juga istilahnya mungkin dia iseng-iseng karena dia ketagihan dengan memfitnah orang bakal banyak orang yang menonton videonya ya ini nggak bener bro di sharing corner itu kita bersama-sama menjadi ingin menjadi netizen yang baik tapi saya belum pernah ada gerakan untuk menjadi youtuber atau content creator yang baik saya belum pernah ada tuh belum pernah denger ada gerakan untuk itu saya kira itu harusnya ada gerakan content creator untuk menjadi lebih baik itu juga harus digiatkan juga ya karena saya bukannya youtuber saya bukan content creator saya cuma hobi aja disini jadi saya nggak punya apa ya nggak punya hak untuk untuk menggaungkan gerakan itu seharusnya yang youtuber-youtuber sih bisa menggaungkan gerakan untuk menjadi content creator dan youtuber yang baik itu sangat berguna lagi sebenarnya ya mendidik teman-teman youtuber yang pemula-pemulaan itu nggak hanya mengejar viewer aja dengan serampangan bikin video yang memfitnah orang itu harusnya ada itu harusnya ada karena ini sangat berbahaya banget bagi generasi Indonesia gitu ya itu dari dari sisi content creatornya kalau saya mau bergerak dari sisi netizen ya jadi netizen sekarang itu udah lumayan lah lumayan kacau lah menurut saya nggak udah nggak kelihatan yang mana akun asli nggak udah kelihatan yang mana akun palsu nggak kelihatan yang mana masih bocah nggak kelihatan masih udah dewasa itu bercampur aduk dan banyak kata-kata yang nggak bener dan disitulah concern dari sharing corner gitu ya kembali lagi ke kasusnya yang sedang diincir sama Kostiven ya Ustadz pasti anggap nih Ustadz Kostiven karena memang dia paling paling terdepan dalam masalah seperti ini ya jadi ini dia sedang dicari dan banyak orang yang sedang mencari dia termasuk ke channel-channelnya si Tunis ya kalian bisa lihat di channelnya si Tunis disitu banyak tapi kelihatannya banyak video-video yang udah dihabis dihapus ya terutama yang sifatnya memfitnah itu dihapusin saya nggak ketemu bahkan video-video tentang penghasutan Dayana saya lihat udah nggak ada lagi disitu padan dulu rame banget itu mungkin sehari bisa mungkin ratusan ribu viewer ya disitu tapi udah nggak ada mungkin itu bagian dari upaya menghapus barang bukti ya dan lain-lain dan itu pasti di ngehin sama Ko Stephen ya dan pastinya mereka punya data-data nah inilah akun-akun Youtubenya si Tunis itu menurut Ko Stephen adalah similar update si Tora TV sehabis TV si Tunis TV ya dan banyak ternyata ada kabar harian menebus batas suara istana nah ini suara istana nih yang bermasalah yang mengupload hawaknya gitu ya terutama nah ini hasil pengakuan dari si Tunis ya Martunis ini pengakuan dari chat Martunis ini ini dia akun-akun Youtubenya gitu ya tapi udah di klarifikasi pembantahan lah bukan klarifikasi pembantahan oleh Martunis sendiri dan tentu orang-orang nggak pada percaya karena banyak bijak digital yang mengarah kepada dia akunnya mudah-mudahan cepat ketemu kalau mungkin pun dia punya tidak salah atau apa-apa pun ya langsung ke polisian aja diurus pasti Ko Stephen punya data-data hingga dia dapat menampilkan orang yang melakukan hawak gitu ya kalau Martunis udah ketangkep udah pasti kebongkar semua gitu ya siapa ya sebenarnya memfitnah dan saya yakin ini nanti jadi presiden yang baik ya jadi kita youtube buat konten itu nggak sembarangan jangan sembarangan nggak hanya nge youtube aja ya di instagram juga perkataan apapun itu harus dipikir dua kali jangan sampai memfitnah orang ya karena itu akan berimplikasi pada hukum itu aja sih pesan saya dari kasus ini mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan berkomentar juga yang baik mudah menjadi contoh bisa jadi kedepannya Indonesia itu di Zen Indonesia jadi lebih baik konten kreator Indonesia jadi lebih baik jadi lebih ada rasa empati terhadap orang lain ada batasan batasan tertentu yang tidak bisa kita langgar dan macam-macam mudah-mudahan kedepannya ada gerakan seperti itu ya oke jangan lupa like, comment, dan subscribe bye-bye bye-bye